Kemarin kita baru merayakan Hari Patriot Pemberdekaan Gorontalo, kan? Nah, menurut saya Momen-momen seperti itu Bisa dijadikan oleh pemerintah Atau kita, masyarakat sendiri Untuk mengangkat kisah-kisah Polahi ini Untuk memulihkan stigma-stigma Yang beredar di masyarakat Dan menjadi turun-temurun Seperti katanya-tanya Sampai sekarang masih ada, loh Ketika saya tanya Polahi ke orang Ke anak muda, ke generasi miliar Katanya orang udik, orang hutan Ya Masih ada, stigma-stigma itu masih ada Dan tugas kita Sebagai masyarakat Apalagi pemerintah Untuk memulihkan Nama Polahi itu sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Semoga kalian semua Sehat walafiat ya Oke Jadi pertama-tama Saya mau ucapin Terima kasih banyak Karena ternyata Di 2021 ini Perjalanannya cukup Cukup luar biasa Dan yang menjadi Favorit Lima video teratas itu adalah Polahi Untuk itu Saya mohon kesediaannya nih Dari seorang Jurnalis Freelance Tingkat Internasional Untuk hadir malam ini Diskusi bareng Karena Beliau ini Beliau ya Gak apa-apa Brother sebenarnya Brother Brother ini Sudah berhasil Menginjakkan kakinya Di kediaman Polahi Yang berada di gunung lain Jadi bukan di Satu komunitas Polahi Yang sudah saya kunjungi Di video-video sebelumnya Tapi ini spesial Tapi itu masih ada dokumentasinya gak Brother? Apa? Iya gitu Ada Jadi nanti bisa dilihat Atau nanti bisa langsung berkunjung Ke link ini Yang mana sudah ditulis Langsung dari Bro Franka ya Halo Brother Halo Apa kabar? Baik Alhamdulillah Sehat? Sehat Meskipun ya Saat ini masih Pandemi Gimana sih ceritanya Sampai akhirnya Pengen banget Untuk bertemu Dengan Polahi Bahkan saya dengar tuh Kan Dari tulisannya itu Tahun 2019 ya 2019 nih Berhasil Dan itu sebelum menikah? Sebelum Nah Tadi kita udah bincang-bincang sebelumnya Itu bener gak sih? Bahwa Memang Berkunjung Bertemu Dengan Polahi ini Merupakan nazar Dari Bro Franco Iya Karena Mungkin saya cerita langsung aja Perjumpaan dengan Polahi ini sih Kalau untuk saya pribadi itu Adalah Proses panjang Jadi Mungkin orang-orang Ketika bilang Ini Cuma Iseng-iseng aja nih Ingin tulis Polahi Tidak Atau pengen ini nih Pengen viral Iya pengen viral Iya gitu lah Tapi tidak Pertama kali saya mengenal Polahi itu Jadi ada cerita menarik Waktu saya kelas 6 SD Kalau tidak salah Oke Jadi Sekitar tahun 2004an? 2003-2004? Iya Iya Jadi waktu itu Ada kerumunan warga Waktu itu saya pulang dari sekolah Pas pulang dari sekolah Saya melihat kerumunan warga Nah di tengah-tengah kerumunan warga ini Ada seorang anak kecil Yang tinggi badannya Tidak jauh berbeda Dengan itu Dengan usia sepantaran kita ya Singkat cerita Si anak ini Terlihat menangis Jadi si anak ini Di olok-olok oleh warga situ Jadi di Karena dia takut dengan Suara motor Jadi waktu itu Motornya Beberapa warga itu Digas-gas Sampai dia Sengaja Sengaja Sampai dia kayak Dia minta tolong Jadi menutup Kepalanya Nah waktu itu kan Saya jadi penasaran Kok loko Loko ada manusia Yang takut dengan Suara motor Waktu itu saya Apa ya Cerita itu membekas Di dalam Benak saya More than love saya Jadi dia membekas Dan waktu itu Karena begini Di umur-umur segitu kan Kita itu kan masih Senang-senang bermain Senang-senang mengenal Hal-hal yang baru Tapi Kok bisa ada anak Sekecil itu Takut dengan suara motor Dan menjadi Bahan-bahan olokan warga Tapi akhirnya Dia dibantu oleh warga Kembali ke hutan Atau seperti apa? Ini ada salah satu orang Yang berinisiatif Ini anak pulahi Jadi waktu itu Saya tanya Itu siapa pak? Ke salah satu warga Dia bilang Itu pulahi Yang dari hutan Oh Jadi begini ya pulahi Dari situ Saya tahu bahwa pulahi Oh ini pulahi Tapi udah pake baju kan? Pake baju Bukan Bersih? Kalau bersih Kalau bersih itu Tidak Jadi dia Tidak pake sandal Tidak pake Baju dan celana Bukan pake daun Seperti yang Orang-orang kira Nah saat itu Ada Tidak ada orang yang Berinisiatif menolong Ini pulahi Harus diantar ke kantor Kelurahan Saya tidak tahu Setelahnya ada Seperti apa? Cuma dari cerita itu Akhirnya Nama pulahi itu Membekas Di benak saya Jadi saya penasaran loh Pulahi ini apa? Sampai benar-benar Iya Makin kesini Makin kesini Makin Makin horror Cerita-cerita tentang pulahi Yang saya terima Ada kemudian Orang-orang tua Yang bilang Eh pulahi itu Pemakan manusia Jadi Jadi ngana Ngana Jadi kamu Jangan Main-main di hutan Nanti dimakan Menurut saya itu Sebenarnya cuma Ingin apa ya Membatasi kita Agar tidak Main ke hutan Tapi Itu kemudian Menjadi stigma Negatif Negatif Yang Kalau saya tanya ke teman-teman Ceritanya juga sama Oke Jadi mereka Orang-orang tua bilang begitu Kemudian ada yang bilang Pulahi itu bisa menghilang Jadi Secara turun-temurun Udah Udah benar yang ditanamkan Oleh orang tua-orang tua Di perkotaan Itu Jangan Jangan main ke hutan Karena ada pulahi ini Mereka bisa Apa namanya Mereka bisa Ngilang Mereka bisa Mereka kanibal Jadi seakan-akan Orang Gorontalo Gorontalo asli kan Iya Oke Gorontalo asli aja Ini campuran China Chinese gak tau Gimana sih Jadi Gorontalo saja Ditakut-takuti Untuk mengenal Untuk mengenal Mungkin Memang sih Kalau mungkin Masih banyak Perbincangan Bahwa Mereka bukan suku Tapi maksudnya minimal Apa salahnya gitu Untuk mengenali Dan jangan Memberikan stigma negatif Gitu ya Itu kesana Itu akhirnya 2019 itu memang Pengen nulis Atau pengen bikin video Atau pengen Menempatin Nazar Atau kayak gimana Komplikasi sih Gabungan semuanya Tapi yang aku denger nih Teman SMA Aku bilang gini Aku kaget Lu baca tulisannya Franco Oke Dia bilang kayak gini Dia tuh zaman SMA Bukan seorang Yang seperti itu Dia bukan Apa ya Intinya Gak muncul gitu Bakat menulis Apalagi untuk Menjadi seorang Jurnalis Di masa SMA Dan tiba-tiba Di 2019 Sebelum itu Bukan udah banyak ya Tulisan-tulisan yang pecah juga Tapi maksudnya Di 2019 Nulis soal Polahi Apa yang Mulai terbalkangi itu Ya itu Proses panjang sebenarnya Jadi udah bener terpatri Dan emang Rasa ingin tahunya gede ya Karena Dari kecil itu Saya kan Mengaku saja Saya ini introvert Oke Jadi saya tidak terbuka Dengan orang Berarti ini penghargaan dong Buat keriting ya Bisa ngundang orang introvert Ini gara-gara si Tommy sih Oke Gitu Dikasih apa sama Tommy? Makanya Makanya ketika Saya tahu Tentang cerita polahi itu Saya kayak Bagaimana ya Orang juga harus tahu gitu? Iya bukan Saya pribadi itu kayak Loh Ini Ini orang kayak saya mungkin Yang Oke Yang Apa ya Dari hutan gitu Tertutup Tiba-tiba turun ke jalan Dan orang-orang Menesan ya Dengan sikap Sikap kita Begitu juga kan Saya kalau keluar rumah Kek perkumpulan orang Diam duduk di Ini Orang-orang Kenapa Mbak Dian? Ya itu Kita Iya Nah ketika Ada pola itu Saya merasa Ini Teman saya Ini Oke Jadi Saat itu Penasaran itu Jadi membekas Oke Jadi Kalau mau tahu Serunya orang introvert Ngobrol sama orang extrovert Musakan Nonton terus Jangan lupa Like, share, comment, and subscribe Ya Nonton terus Sampai habis Nah Brother Gini nih Itu kan Sudah nempuh perjalanan berjam-jam Sampai akhirnya Berada di titik Suatu tempat Yang berada tulis Sebagai isla Gorontalo-nya Balangga Balangga Itu setelah berapa jam perjalanan Oke Kalau dari kota Gorontalo itu Ke situ itu mungkin Satu jaman Ke pusat desa Desa Tamayla Utara Dengan kendaraan roda dua Rada dua Saya disitu Tidak langsung Karena saya sampai itu Malam Sampai di Balangga itu Udah malam Bukan di pusat desa Oh di desa Jadi saya Nginap dulu Nginap Bermalam Di rumah warga Di bawah Nggak kenal siapa itu Nggak kenal Bukannya bisa orang Strafat Nginap di rumah Nginap di rumah Nginap dia kenalin Tapi dikenalin Mantan Dikenalin ini sih Dikenalin kepala desa Dan kita ke Soan dulu Ke kantor desa Nah Nanti besok paginya Karena ojek disana Tidak ada yang naik malam Besok paginya Kita Ke atas Dengan teman saya Ke atas itu Mungkin sejaman lah Ada Ojek Ke rumah warga Kayak dia itu Kepala dusun Oke Dusun paling akhir Gitu ya Nah dari rumah Kepala dusun itu Kemudian kita Diberitahu Jalurnya Jadi jalur Ke Balangga itu Tempat pulah itu Begini Begini Jadi dia Tidak bilang Seberapa Iya Sedetilnya Jadi ada tanjakan Busat Jadi kita Oke Cuma bilang sini aja Iya Jadi oke Langsung Gas Tanpa ada Tanpa berhayal Bahwa ada tanjakan Seberapa Ada batu-batuan Ya Derajatnya luar biasa Nah kenapa memilih Untuk Jalur yang berbeda Dengan yang saya pilih Di bawah Kan rata-rata Yang paling familiar Itu adalah Polahi-polahi Yang ada di video saya sebelumnya Gitu Kenapa tiba-tiba Brother Franco Memilih jalan yang berbeda Menuju ke yang lebih sedikit Yang hanya lima orang ya Polahinya Polahinya Di tempat Brother Franco Dua sih Kalau yang memang Murni-polahi Oh iya Karena itu Campuran ya Oke Kenapa memilih Yang lebih sedikit Karena itu tadi sih Sebagai Sebagai seorang introvert Jadi kita cenderung Memilih Hal-hal yang Aneh Kalau menurut Orang-orang Karena itu tadi Kalau minta bilang Di sana sudah familiar Jadi kita cari yang Lebih Yang lebih unik Yang guna terungkap Tapi gak ada rasa khawatir Gitu Udah mikirin resikonya Belum sih Awalnya ada Jujur sih Karena itu Karena stigma-stigma Yang Tadi Sudah siap Sudah Jadi Kenapa Si dua orang ini Sebab kikinan nakiki Karena Cerita-cerita dari warga itu Mereka itu Kayak Bukan kepala suku juga Jadi Orang yang dituakan Di komunitas ini Di entitas pulang ini Jadi itu Alasan Alasan pertama Terus Yang lain juga Yang kayak Minta bilang tadi Yang di sana sudah banyak Ketika orang Penasaran dengan pulahi Ada cerita-cerita yang Sudah di Kayak keritingkan Sudah kesan Ada juga Terang setuju Ini kan Ini kan benar-benar Pure Masih alami Masih suci Masih virgin Belum terbongkar Terus sampai Akhirnya bisa Bisa ngobrol Menggunakan pendekatan Seperti apa? Jadi ceritanya Jadi ceritanya itu kan Kita sampaikan Sampai Dalam kondisi haus Jadi Kita bertemu dengan Pali Jati Kalau baca Tulisan saya Pali Jati Kemudian Mengajak kita kan Ke rumahnya Minta air Apa Nah kita dong Bilang Jelaskan Pak Kita ini mau Ketemu polahi Ada gak disini Oh ada Masih tanya Mau ngapain Terus diiyakan gitu Atau kalian menyembunyikan Alasan kalian datang Kita ingin menulis Soal polahi Oke Oh gitu Dia bilang Iya ada Mungkin sebentar lagi Ada disini Melewat gitu Dia udah tau jamnya gitu ya Sudah Berapa menit kita Bincang-bincang Dengan Pali Jati Terus Ada Karena itu Stigma buruk itu Ya Masih ada kan Iya namanya juga Udah mindset ya Udah jadi mindset Di pikiran Anakana Gorontalo Ada Ada suara Ini kan Di sebelah rumah Pali Jati Ada suara Suara kayu gitu Loh Ini mungkin Mungkin dia Ada suara langka Makin dekat Makin besar Suaranya Dan tiba-tiba Muncul lah Bagi Dan lagi Itu Pandangan pertama kita itu Mereka Apa ya Sangat Menghindar Menghindari Tatamuka Dengan Koronasi Nggak ada Eye contact Jadi mereka itu Langsung naik Begitu Ada orang Tiba-tiba Kan itu Rumah panggung Jadi mereka Nggak lewat pintu Langsung naik Tiba-tiba Muncul Terus Pali Jati Menjadi Menjadi mediator Putih Dalam bahasa Korontal Ini ada orang Ketemu dengan Polahi Dengan tiba Kiki Terus Kalau tidak Sala Dia bilang Mengola Terus Pali Jati Bilang Ya cuma Bakudapa Cuma Ingin Ketemu Saga Jadi Pengalaman pertama Juga Dengar suara Langsung Polahi Jadi Pendekanan suara Amerika itu Agak tegas Kemudian cepat Kayak Eminem Rapper Jadi begitu Dengan Bahasa Yang masih Murni Kan kita Terbatas Jujur-jujuran Saga Kita terbatas Bercerita Jadi Apa yang Ingin kita Tanyakan Tapi kita Tidak bisa Mengungkapkan Kita Tanyakan Lewat Pali Jati Tadi Jadi Jadi Translator Sudah Cerita-cerita Disitu Lama Diskusinya Lama Oke Sampai Akhirnya Kita Diajak Kerumah Karena Sudah Nyaman Yang Ajak Ini Si Bagiki Bagiki Oke Menurut Pali Jati Dan Warga Disitu Si Bagiki Dan Ini Sebenarnya Bukan Ya Kayak Saya Introver Bukan Orang Yang Gampangan Gampang Dirayu Dibujuk Makanya Kita Saat itu Pali Jati Dia juga Kaget Kok bisa Itu pertama Kali Sampai Pali Jati Itu heran Berarti Kan Itu Benar-benar Baru First time Jadi Pali Jati Sempat Cerita Bukan Pali Jati Ada 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 Banyak Mahasiswa Yang Mungkin Meneliti Tapi Ditolak Bukan Ditolak Secara Frontal Tapi Mereka Tidak Mau Bicara Oke Tidak Gitu Doang Meskipun Saat Itu Pun Si Khususnya Si Bakiki Ini Dia Memang Pasif Dia Bukan Orang Yang Bicara Tidak Jadi Yang Paling Banyak Bicara Itu Justru Si Nakiki Istrinya Perempuan Yang Sebenarnya Mereka pun Adalah Kakak Beradik Semuanya Mungkin Sudah Tahu Jadi Mereka Kawin Sedarah Dan Kemudian Sebenarnya Mereka Ada Kakak Adik Tapi Kemudian Eh Tapi Mereka Tidak Punya Keturunan Ya Kalau Dari Dari Mereka Berdua Yang Asli Dari Mereka Keturunan Mereka Tidak Tadi Oh Di Tempat Aku Kunjungi Apa Alasan Yang Bakiki Sampaikan Ke Brother Franco Bahwa Mereka Memilih Untuk Pergi Ke Puncak Gunung Lainnya Mungkin Ini Tadi Apa Yang Kawin Sedara Itu Mungkin Bisa Jadi Kawin Sedara Tidak Mau Jelaskan Karena Itu Salah Satu Stigma Yang Saya Kira Perlu Dijelaskan Orang Oke Jadi Kan Itu Penasaran Meskipun Saya Takut Tiba-tiba Ada Orang Asing Tanya Kenapa Orientasi Seks Mereka Terus Jawabannya Apa Saya Cari Moment Jadi Waktu Kita Sementara Bercanda Bercanda Saya Tanya Bakiki Kata Orang Bakiki Sana Itu Kawin Dengan Adik Saudara Nakiki Yang Jawab Dia Bilang Begini Di hutan Itu Cuma Ada Babi Cuma Ada Burung Ada Pepohonan Nah Ketika Dorang Ketika Mereka Kayak Tidak Melakukan Itu Iya Kan Itu Kan Itu Manusia Terima Dorang Mereka Mau Nggak Mau Menikahi Atau Menyetubuhi Adik Mereka Sendiri Itu Suka Sama Suka Kalau Dibilang Suka Sama Suka Itu Cuma Lebih Tepatnya Itu Butuh Sama Butuh Sih Oh Ya Bukan Suka Suka Kamu Mendapatkan Kata Lebih Baik Dari Aku Butuh Sama Butuh Ya Kalau Dikse Yang Tepat Itu Menurut Saya Butuh Sama Butuh Karena Di Hutan Memang Tidak Ada Manusia Selain Kelompok Mereka Menjawab Itu Hanya Hanya Tertawa Dan Mengiakan Atau Memberikan Tagapan Lagi Tahu Nggak Itu Resikonya Seperti Apa Enggimana Enggak Ya Langsung Ya Gitu Mereka Melakukan Itu Karena Suatu Kebutuhan Tidak Ada Orang Lagi Yang Tinggal Di Gunung Dijelaskan Yang Di Hutan Cuma Ada Babi Cuma Ada Pohon Hewan Hewan Sama Tumbuhan Sama Siapa Lagi Maksudnya 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 Anggapan Mereka Maksudnya Mereka Kawin Dengan Babi Dengan Pohon Betul Jadi Apa Yang Dihadapun Mereka Ya Itu Jadi Ya Itulah Suatu Kebutuhan Dan Memang Berarti Alasannya Begitu Dan Kasihkan Yang Kemudian Hadapi Di Sana Bahwa Selain Si Bakiki Dan Nakiki Ada Anaknya Si Sidu Yang Mendapatkan Nonpolahi Gimana Ceritanya Lagi Jadi Berhasil Dapatkan Nonpolahi Dia Nggak Nikah Sama Si Maman Kenapa Dia Nggak Bersutupu Dengan Si Nakiki Coba Kalau Kalau Si Sidu Ini kan Dia Hasil Kawin Silang Antara Polahi Dan Nonpolahi Jadi Dia Sebenarnya Sudah Tinggal Di Kampung Jadi Dia Sempat Sempat Tinggal Di Kampung Zaman Kecil Tapi Sekitar Si Berapa Sekarang 2019 Lalu Itu Si Berapa Kira Kira Lalu Itu Dia 20 An 21 Nah Ini Juga Menarik Ketika Sisi Dwi Ini Masih Kecil Dia Mendapat Perlindungan Oke Sikmat Sikmat Tadi Tidak 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 Koron Lain Tapi Bisa Dibayangkan Bagaimana Persahanya Jadi Cerita Itu Dulu Sering Dapat Bully Ketika Anak Anak Situ Tau Dia Anak 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 Kani Semua Yang Tidak Baik Pokoknya Sampai Sampai Dia Dibilang Daripada Disini Saya Dibully Dia Kembali Ke Hutan Tapi Berapa Lama Dia Bertahan Dengan Perundungan Itu Saya Tanya Spesifik Dia Dia Lebih Zaman Di Hutan Ada Lagi Yang Namanya Perundungan Bullying Dan Sebagian Itu Gitu Ya Disitu Dia Mendapatkan Tempatnya Terus Dia Dapat Si Istrinya Itu Dari Hutan Itu Dia Bertemu Si Istri Saya Setidak Tanya Hubungan Cuma Waktu Waktu Di Kampung Itu Bertemu Dengan Si Istri Sudah Langsung Nikah Punya Anak Namanya Itu Ekon Si Nonpolahi Ini Si Istrinya Nonpolahi Tidak Turun Kampung Memilih Untuk Tinggal Dengan Mereka Juga Keputusan Yang Besar Sebenernya Mereka Bahagia Bahagia Dari Mana Terlihat Mereka Bahagia Ketika Bangun Tidur Tidak Saya Di sana Dari Siang Sampai Malam Jadi Tinggal Di sana Itu Tidak Ada Itu Apa Suatu Kehawatiran Stres Bebas Hidup Perkotaan Tidak Makan Atau Kebutuhan Sosial Media Jadi Mereka Ketika Si Econ Econ Ini Lebih Ketika Lebih Ketika Siapa Anaknya Sido Tidak 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 Bermain Tinggal Ke Belakgan Rumah Bermain Dengan Anjing Anjing Bahagia Itu Mungkin Dia Lebih Senang Bermain Dengan Anjing Daripada Manusia Perudung Betul Waktu Itu Ikut Makan Makan Mereka Ikut Disajikan Pertama Itu Kita Dikasih Makan Ikan Putih Kalau ikan Putih Bahasa Ikan Teri 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 yang Memang Sudah Dibeli Dari Pasar Kalau Mereka Sendiri Ngejual Apa Untuk Mendapatkan Bikan Teri Dan Sebagainya Itu Kalau Yang Mereka Tanam Itu Ada Ubi Jadi Mereka Bercocok Tanam Jadi Hasil Kebun Itu Mereka Jual Mereka Bener Bener Tidak Mau Untuk Mengambil Sebagai Kijang Istilahnya Kalau Itu Ada Penambang Di Atas Gunung Mereka Gimana Jadi Mungkin Itu Saya Tidak Bisa Membenarkan Ini Tapi Itu Mungkin Jadi Salah Satu Alasan Kenapa Mereka Berpisah Dari Oke Jadi Kelompoknya Mereka Kelompok Besar Jadi Kayaknya Si Baki Kedan Maki Kini Makanya Kenapa Saya Ingin Bertemu Yang Tua Tua Karena Mereka Menurut Saya Masih Memegang Teguh Prinsip Prinsip Yang Prinsip Leluhur Mereka Jadi Ketika Adik Adik Tadi Yang Mita Singgung Sudah Bekerja Jadi Kijang Kayak Di Tempat Yang aku kunjungi Seperti itu Pas aku buka Mata Pagi-pagi Masih pagi Masih Subuh Udah Tidak ada Turun Udah Kerja Itu Bawa Berapa Puluh Liter Hanya Digaji Berapa Gak Masuk Di Akal Kan Berarti Itu Mungkin Mungkin Jadi Salah Penyebab Karena Begini Pola Ini Kan Kalau Saya Baca Sejarah Itu Orang Orang Yang Mengasingkan Diri Ke hutan Karena Menolak Sistem Penjajahan Penjajahan Belanda Kaya Rumusa Dan sebagainya Ketika Sudah Merdeka Beberapa Tahun Kemudian Masih ada Perbudakan Seperti itu Jadi Mereka Berpikir Ini 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 Ada Bedanya Ya Ini Kita Merdeka Kenapa Justru Kita Mau Di Perbudak Lagi Oke Makanya Si Bakikin Ini Memang Memegang Prinsip Khususnya Si Bakikin Si Laki 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 Paling Tua Mungkin Dia Tau Gimana Perjuangannya Kalah Itu Mungkin Kalau Bisa Di Perkirakan 60 Tahunan Ya 60 Ya 60 70 Sekitar Itu Terus Apa Namanya Sudah Berapa Lama Mereka Berpisah Si Antara Kelompong Kalau Di Si Sibak Kiki Dengan Adik Adik Kalau Yang Disana Berapa Orang Belasan Belasan Saya Juga Tidak Tanya Detailnya Cuma Sudah Beberapa Tahun Begitu Beberapa Belum Belum Lama Oke Siap Nah Menurut Beradaan Ada di deskripsinya Bahwa Yang mana Tempat Tinggal Mereka Itu Lima derajat Lima derajat And then Mereka Ada cerita lucu Waktu Si Nakiki sakit Ke puskesmas Nggak bisa Akhirnya Mereka Apa Namanya Ke Puskesmas Tapi Nggak mau Lama-lama Apakah Itu Menjadi Alasan Mereka Bertahan Di Hutan Dingin Dan Gelap Seperti Apa Oke Kan Kita Kesana Pertemuan Pertama Itu Saya Lihat Si Nakiki Ada Benjolan Saya Tanya Nampak Sampai Sekarang Waktu Itu Nampak Banget Saya Tanya Itu Kenapa Lewat Pali Jati Tadi Ini Si Nakiki Jatuh Waktu Sedang Berkebun Terus Si Pali Jati Tau Ceritanya Dia Tanya Bagaimana Di Puskesmas Si Bagi Kiki Bilang Kita Nggak Tahan Di Ruangan Puskesmas Karena Disana Siang Terus Lampung Gak Pernah Mati Jadi Mending Kita Mereka Tahan Panas Terlalu Terang Terus Gitu Ya Lampu Ini Lampu Botong Minyak Gitu Ya Beli Juga Beli Sebenarnya Si Mendapatkan Hasil Hidup Yang Memang Kebutuhan Sehari Yang Dia Butuhkan Dari Hasil Penjualannya Ya Nggak Sih Tapi Itu Kan Mereka Sudah Semakin Muda Coba Bayangkan Di Hutan Sana Yang Tidak Ada Yang Mau Jual Ke Siapa Betul Juga Jadi Jadi Apa Sistem Survive Atau Bertahan Hidup Itu Memang Sudah Ada Tapi Berarti Si Nakiki Dan Mbak Kiki Ini Sudah Tidak Ada Rasa Takut Untuk Turun Dan Menjual Hasil Kalau Waktu Itu Sudah Nggak Ada Cuma Yang Sering Menjual Hasil Panen Kebun Mereka Itu Si Sidu Lebih Ke Anak Yang Yang Turun Ke Bawa Langsung Dengan Orang Kampung Karena Mereka Juga Keterbatasan Menghitung Iya Itu Dia Baru Aku Tanya Kalau Yang Brother Lihat Gimana Selama Satu Hari Dua Hari Di Sana Itu Si Sidu Bisa Untuk Berhitung Nah Kiki Dan Mbak Kiki Yang Mungkin Kurang Ya Karena Kalau Nggak Salah Si Sidu Ini Pernah Sekolah Jadi Dia Paham Berhitung Baca Tulis Kalau Baca Kayaknya Nggak Cuma Hitung Karena Terbiasa Dibantu Sama Si Istrinya Yang Non Polahi Juga Mungkin Ya Bisa Jadi Kalau Saya Percaya Masih Banyak Sebenarnya Polahi Di Gorontalo Bukan Hutan Cuma Cuma Karena Perlaku Masyarakat Kita Yang Stigma 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 Dengan Apa Bedanya Kolonial Dulu Dengan Kalian Karena Di Tanahnya Para Polahi Di Tanahnya Bagi Kedera Sudah Menjadi Konsesi HTI Jadi Apa Alasan Mereka Turun Kebawah Kalau Tidak Beda Masyarakat Sekarang Dengan Kolonial Mendingan Mereka Di hutan Dengan Dengan Sistem Hidup Mereka Masing-masing Daripada Turun Kebawah Terus Mendapat Perundungan Tadi Dianggap Binatang Dianggap Kanibal Tidak Ada bedanya Dengan Belanda Dulu Kalau Melut saya Nah Berarti kan Tadi kita Sudah Dapat Pencerahan Bahwa Stigma Yang Sudah Mendara Daging Di Masyarakat Gorontalo Dulu Sampai Sekarang Tentang Mereka Nikah Sedara Sudah Sudah Terjawab Oleh Pernyataannya Senakiki Bahwa Itu Bukan Keinginan Mereka Juga Coba Itu Suatu Kebutuhan Yang Memang Harus Mereka Jalani Dan Tidak Ada Pilihan Lain Kemudian Gimana Soal Mainset Yang Mereka Kanibal Kalau Kanibal Memang Kalau Saya Tangkap Dari Ekspresi Ketika Saya Tadi Kan Agak Hati-hati Juga Kan Saya Takut Menying Jangan Sampai Dimakan Juga Ada Orang Asing Tanya Kenapa Ini Makan Manusia Tapi Si Bah Kiki Dengan Tegas Bilang Itu Tidak Betul Jadi Ini Sosok Yang Bisa Dipercaya Pendiam Bisa Dipercaya Paling Tua Paling Tahu Dan Dia Bisa Mengatakan Itu Bahwa Itu Tidak Benar Betul Bisa Dipercaya Berapa Persen Anda Percaya Karena Begini Si Bah Kiki Ini Kan Waktu Kita Berinteraksi Dia Kan Cenderung Pendiam Yang Paling Banyak Menjawab Itu Si Tapi Ketika Tanya Soal Itu Dia Langsung Kercep Banget Langsung Responsif Langsung Itu Tidak Betul Nah Yang Bisa Saya Tangkap Itu Berarti Itu Benar Tidak Betul Karena Seorang Yang Pendiam 100% Percayanya Terus Karena Seseorang Yang Tidak Banyak Bicara Seketika Langsung Bicara Soal Itu Menjawab Introvert Kenal Banget Sama Introvert Ketika Sama Bilang Gitu Berarti Itu Benar Benar Begitu Ya Alasannya Mereka Tidak Benar Itu Tidak Benar Dan Menurut saya Orang-orang Yang Bilang Seperti Cerita Awal Tadi Cerita Orang Tua Yang Ingin Membatasi Anaknya Untuk Pergi Jauh Kehutan Karena Tidak Ada Mungkin Saya Tidak Dapat Tapi Selama Ini Tidak Ada Kok Yang Benar 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 Fisik Meninggal Di Hutan Terus Terbukti Dimakan Belahi Itu Belum Ada Sampai Dengan Sekarang Cacatan Kepolisian Pengetahuan Saya Oke Silahkan Brother Kalau Sudah Susu Ini Susu Oke Mungkin Dua Pertanyaan Terakhir Tadi Kan Sudah Soal Ini Bisa Ngilang Ada Jawaban Secara Logis Menurut saya Logis Sekali Karena Itu Ketika Dia Berteriak Di Gunung A Berteriak Di Gunung A Bakuku Jadi Ketika Dia Berteriak Di Gunung A Dengan Sekejap Mata Langsung Berada Di Gunung B Menghilang Itu Persepsi Orang Ya Orang Bilang Cerita Terus Saya Tanya Itu Betul Tidak Bakiki Kata Orang Bakiki Bisa Menghilang Cepat Berpindu Tempat Dia Bilang Waktu Itu Itu Karena Di Gunung Di Satu Wilayah Itu Mereka Sudah Berpuluh Tahun Jadi Mereka Sudah Hafal Itu Wilayah Jalan 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 Itu Do Do Kita Berapa Kali Mungkin Kek Kota Jadi Mereka Sudah Tau Jalan Tikus Kesini Tembus Mana Jadi Kata Dia Itu Bukan Menghilang Tapi Mereka Cepat Oke Memang Benar Di Saat Waktu Aku Kesana Kan Sempat Bawa Beras Dan Sebagainya Yang Berat Minta Tolong Ke Si Tanio Yang Bawain Dia Bawa Satu Kolibras Jalannya Ya Allah Aku yang Gak bawa Apa-apa Kalah Jadi Benar Ternyata Karena Mereka Sudah Hafal Jalannya Sudah Terbiasa Juga Di Dalam Hutan Nah Gimana Sahabat Kalian Udah Seberapa Persen Kekuatan Dan Kesiapa Untuk Bertemu Para Polahi Karena Alhamdulillah 2019 Brother Franco Udah Kesana Ketempat Yang Sebenarnya Tidak Kunjungi oleh Orang Beda Dengan Tempat Kunjungi Dan Alhamdulillah Sekarang 2020 Makin 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 Sejahtera Dan Tidak Kenapa Kenapa Gitu Ya Justru Begini Di Di Atasan Itu Saya Sempat Sakit Gigi Kan Seriusan Karena Dingin Dengan Lima Derajat Si Bakiki Dan Nakiki Ini Secara Sukarela Itu Langsung Bilang Tolong Ambilkan Air Eh Seriusan Ambilkan Air Terus Si Bakiki Mengajatkan Doa Doa Di Dalam Gelas Pake Jarinya Iya Itu 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 Kan Saya Sudah Tahu Ada Ada Yang Begini Cuma Akhirnya Saya Minum Eh Bukan Minum Kumur Terus Beberapa Bagian Tubuh Dan Saya Percaya Bukan Bukan Karena Dia Yang Menyembuhkan Tapi Karena Kebaikan Dia Bukan Bukan Dia Berantara Dari Tuhan Tapi Karena Kebaikannya Kemurahannya Itu Yang Menyembuhkan Gak Gak Nanya Itu Apa Dibacain Gak Si Jadi Beberapa Menit Kemudian Abis Silah Saya Percaya Aja Berselang Beberapa Menit Yang Tadinya Ngilu Banget Tapi Secara Secara Oke Soal Yang Doa Itu Percaya Ya Kalau Untuk Mitos Percaya Enggak Bahwa Apa Pola Yang Tadi Stigma Itu Mungkin Percaya Enggak Tidur Sama Mereka Nanti Mungkin Siap Bukan Tidak Gara 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 Meneket Tapi Karena Suhu Tadi Saya Orang Yang Tidak Tahan Dingin Makanya Saya Ekspektasi Saya Disana Itu Kan Gunung Tinggal Bawa Jakit Lebih Dingin Dan Anehnya Mereka Lebih Nyaman Disusu Seperti Itu Ada Di Bawah Ada Sungai Ada Waktu pertama Kan Saya Jalan Kaki Atas Haus Dengan Sandinya Saya Bawa Ini kan Botol Saya Ambil Di Sungainya Itu Karena Saya Lihat Juga Masih Murni Nah Brother Dengan Terjawabnya Stigma Negatif Tadi Kepolahi Yang Semoga Itu Bisa Membuka Pemikiran Dan Wawasan Dari Para Penonton Keriting Ini Saya Pengen Kasih Dong Closing Statement Tentang Polahi Ini Kepada Sahabat Titing Silahkan Kemarin Kita Baru Merayakan Hari Patriot Pemberdekaan Gorontalo Menurut saya Momen-momen Seperti Itu Bisa Dijadikan Oleh Pemerintah Atau Kita Masyarakat Sendiri Untuk Mengangkat Kisah-kisah Polahi Ini Untuk Memulihkan Stigma-stigma Yang Beredar Di Masyarakat Dan Jadi Turun-temurun Seperti Kata Sampai Sekarang Masih ada Loh Yang Ketika Saya Tanya Polahi Ke Orang Ke Anak Muda Ke Generasi Milen Katanya Orang Mudik Orang Hutan Ya Masih ada Sigma-stigma Itu Masih ada Dan Tugas Kita Sebagai Masyarakat Apalagi Pemerintah Untuk Memulihkan Nama Polahi Itu Sendiri Karena Polahi Ini Kan Kalau Saya Baca Dari Sejarahnya Itu Orang-orang Yang Kalau Kata Orang Mereka Lari Takut Tapi Kalau Menurut Saya Mereka Sebenarnya Hanya Sembun Punya Misi Menyusun Strategi Dari Hutan Dan Itu Yang Tidak Diketahui Orang Dan Belum Ada Datanya Masyarakat Ngeliat Dari Sisi Negatif Saja Suhuzun Mereka Lari Ke Hutan Karena Takut Tidak Mau Disuruh Tidak Mau Dihini Padahal Dari Versinya Mereka Mungkin Bisa Jadi Mereka Lari Karena Memang Ada Suhuzun Perlawanan Mereka Itu Dengan Mengasingkan Diri Karena Suhoki Kan Ada Lebih Baik Diasingkan Daripada Menyerah Pada Kemunafikan Nah Orang-orang Pulahi Ini Cara Perlawanannya Itu Justru Dia Sebelum Suhoki Menemukan Kata Itu Orang-orang Pulahi Ini Sudah Menunjukkan Bahwa Perlawanan Mereka Itu Mereka Gak Munafi Ketika Mereka Tidak Suka Dengan Sistem Dagang Belanda Dengan Sistem Dagang Belanda Atau Romusa Sistem Kerja Paksa Jadi Mereka Lebih Baik Kehutan Mengasingkan Diri Yang Berhenti Dari Sejarah Itu Ketika Mereka Hanya Lari Hanya Lari Tapi Menurut Saya Mereka Tidak Mungkin Lari Begitu Tanpa Sesuatu Saya Mereka Saya Mungkin Dianggap Berangan Aman Karena Tidak Ada Data Cuma Menurut Saya Mereka Itu Disana Menyusun Strategi Dan Melawan Hanya Saja Caranya Berbeda Iya Hanya Saja Caranya Berbeda Dan Cerita Cerita Perjuang Mereka Mungkin Tidak Tercatat Iya Nah Di Momen Hari Patriot Seperti Tiga Hari Kemarin Itu Mungkin Bisa Dijadikan Ajang Pemerintah Untuk Mengangkat Kisah Para Polahi Tidak Hanya Nant Wartabone Atau Pahlawan Pahlawan Lain Karena Mereka Ini Juga Ikut Serta Dalam Perjuangan Itu Terus Jadi Berada Ini Pro Polahi Banget Ya Mereka Karena Orang Orang Kan Sudah Bila Suku Polahi Seakan Akan Mereka Ada Batas Dengan Orang Gorontal Tapi Menurut Saya Mereka Lebih Gorontal Daripada Orang Gorontal Dengan Pertemuan Saya Dengan Semua Dengan Keramahan Dengan Bahasanya Masih Terjaga Dan Prinsip Hidup Yang Silahkan Mereka Yang Turun Temurun Dari Zaman Kolonial Itu Zaman Penjajah Yang Memang Tidak Terganggu Masih Pure Dengan Kehadiran Kita Semua Semoga Kita Juga Tidak Punya Niat Buruk Untuk Mengekspos Mereka Intinya Kami Berniat Baik Untuk Mengedukasi Masyarakat Bahwa Polahi Tidak Seperti Apa Yang Diceritakan Orang Tua Kita Dulu Polahi Tidak Menakutkan Itu Polahi Itu Ramah Polahi Mau Tinggal Gimana Caranya Dari Kita Intinya Mereka Punya Prinsip Kalau Saya Tangkap Dari Percakapan Kita Bahwa Antara Bakiki Dan Nakiki Ini Punya Karena Mereka Yang Paling Kakak Mungkin Dari Empat Bersaudara Itu Karena Yang Di Sebelah Tinggal Si Nenek Karena Si Kakek Sudah Meninggal Jadi Bakiki Buktinya Dia Dia Pindah Gunung Menyendiri Sama Nakiki Karena Memang Tidak Tidak Ingin Harkat Dan Martabat Harga Dirinya Kembali Terinjak Dengan Terus Apa Bedanya Dia Yang Sekarang Dengan Dia Yang Dulu Ketika Dia Masih Terjajah Jadi Dia Benar Benar Pengen Berusaha Dan Kita Seharusnya Mengambil Contoh Carakter Seperti Ini Carakter Yang Ada Di Mereka Bahwa Memang Kemandirian Kerja Keras Itu Seharusnya Tetap Mendarah Daging Di Pemuda Gorontano Itu Saja Dari Kami Jangan Lupa Terus Dukung Kami Saran Saran Lagi Apa Yang Harus Kami Bahas Dari Polahi Yang Pasti Ini Gak Ada Yang Kami Rekayasa Ini Benar Benar Hasil Wawancara Bro Franco Dengan Mereka Timba Kiki Dan Nakiki Juga Sudah Terangkat Di tulisannya Bro Franco Silahkan Kalau Memang Ada Komentar Itu Semua Haknya Kalian Selaku Penonton Yang Pasti Kami Niatnya Hanya Ingin Mengedukasi Dan Terus Terus Sih Awna Terus смотреть Sa Terus Sur explanations C Terus